Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerah tapi terduh Ini sangat luar biasa Di rumah saya tadi dari Sading itu hujan deras Ketika sampai ke kota Bogor ternyata yang tersisa hanya terduhnya saja Cerah terduh Semoga ini pertanda yang turun itu berkah dari Allah SWT Baik Alhamdulillah Insya Allah saya akan pimpin talk show ini Biasanya kalau saya ketemu dengan Abi Bahtiar Abi Bahtiar yang ngomandani Sekarang kebalikannya Biasanya kalau kita berdua nih Ustadz Bahtiar yang mengkondisikan Mengomandani Ini girian saya yang akan kebalikannya Biasanya kalau Abi Bahtiar suka ngetes hafalan saya Mungkin bisa kebalikannya Alhamdulillah Dan karena saya sudah mungkin seandainya ada kursi lagi akan saya panggil juga Ustadz Umar sebagai narasumber Saya jadi MC sekarang Dan Bunda Yati juga sebagai narasumber juga Karena MC nya sudah saya sekarang Tapi tidak ada kursi mungkin ada tidak Dicarikan sama wanita Alhamdulillah Tidak perlu saya perkenalkan lagi Sudah Maklum sudah Masyur Alhamdulillah Semoga kedatangan Beliau Menjadikan rahmat dan keberkahan yang bertambah untuk kita semua Dan saya perkenalkan Justru saya akan memperkenalkan yang ada disini kepada Terbalik ya Jadi akan saya perkenalkan Yang hadir disini Banyak Ya Para Hafiz Al-Quran Kota Bogor Lembaga-lembaga tafiz Kota Bogor Bahkan juga Kabupaten juga Yang dekat dengan Kota Bogor ini Hadir disini Tapi tidak bisa ditunjukin Satu persatunya nih Kemudian Juga disini Saya akan perkenalkan juga Pengurus Indonesia Muroja Bisa berdiri Mana nih Panitianya Pengurusnya di Panitia Sehingga Gadagi di kesana kemari Ya Warawiri kesana kemari Coba Ada yang berdiri Pada malu berdiri Berdiri aja Pengurus Indonesia Muroja yang ada disini Oh ini akhwat disini Ah yang akhwat disana Ini yang pegang kamera ini Juga sedang menghafal Al-Quran juga Mudah-mudahan Hafiz Al-Quran 30 juz Karena semua pengurus Indonesia Muroja ini Semuanya para Hafiz Al-Quran Dari sampai ketukang fotonya gitu kan Itu mereka pada penghafal Al-Quran semua Meskipun diantara mereka Ada yang hafalannya sudah sampai 30 juz Ada yang belum sampai 30 juz Tetapi yang penting di Indonesia Muroja ini Bukan seberapa banyak juz yang dihafalnya Tetapi seberapa sering intensitas interaksi dengan Al-Qurannya Karena disitulah kemuliaan Yang akan diberikan oleh Allah SWT Kepada sahibul Quran Disebutnya sahibul Quran Artinya sahibul Quran itu berarti Kebersamaan dengan Al-Quran itu Sudah senantiasa Sahabat dengan Al-Quran Dan nanti ini akan dibagi dua sesi Oh itu yang akhwatnya itu Itu yang gerilya Bagian dari Riyadah Jadi masuk ke dalam kepanitian ini Menjadi bagian Riyadah Kalau Abah itu Bagian Kalau Abah itu bagian dari Da'wah gitu Riyadahnya Jadi masuk kepanitian itu Bagian dari Riyadah Al-Quran Mereka semua Masih jomblo atau sudah menikah semua? Jomblo Jadi masa depannya cerah maksud saya Dan ini Yang Ikhwannya semua Yang baris depan ini Alhamdulillah Yang jomblo berapa disini? Semua kayaknya Musibah kalau yang Harus cepat-cepat kalau gitu Jadi Gak boleh lama-lama Yang udah ada aja Alhamdulillah Dan juga Ada Majlis-majlis ta'lim Ibu-ibu Tadi banyak sekali Ustaz-ustaz yang datang di awal Tetapi minta izin Untuk Duduan Yang majlis ta'limnya Khusus di Bogor Angkat tangan itu Yang dari Bogor Majlis ta'limnya Kalau yang luar Bogor Dari mana tuh yang belakang? Jakarta ya Ditanya yang Majlis yang Bogor Yang ngacung segitu aja Yang luar Bogor juga Yang ngacung segitu juga Mestinya kan sisanya Masih belum panas Masih belum panas Kayak begitu Oleh karena itu Baik Jadi kami ini Komunitas Para habis Al-Quran Yang ingin berbakti Kepada bangsa Kepada umat Bagaimana Hafalan Al-Quran ini Bisa Dimuroja'ah Dalam bentuk Membacanya Setiap hari Dalam bentuk Memahaminya Dan dalam bentuk Mengamalkannya Karena dengan cara Meroja'ah Sepertilah Kemudian Para habis Al-Quran Besar kontribusinya Untuk umat ini Saya persilahkan Kepada Ustadz Mungkin ini Bagaimana Biar masuk surga Bersama Para habis Al-Quran Wah Luar biasa Ini berat ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abah Raut Yang saya cintai Yang saya banggakan Yang mudah-mudahan Senantiasa Diberikan oleh Allah Kekuatan Untuk menjadi Tokoh ulama Di Bogor Yang sayang Kepada umatnya Yang sayang Kepada para Hafazul Quran Amin Kiyai Deden Saya sering panggil Kiyai Mudah Ya Insya Allah Dibawah kepemimpinan Dan bimbingan Kiyai Deden Indonesia Muroja Akan membangkitkan Kembali semangat Para hufad Untuk hidup Bersama Al-Quran Di tengah umat Dan di tengah Masyarakat Yang selama ini Terkesan hanya Pada Pada epokannya sendiri Atau istananya sendiri Nah bersama Ustadz Deden Insya Allah Akan lahir Dari para hufad ini Hufad-hufad Selanjutnya Dan Lebih jauh lagi Akan bangkit Peradaban Quran Di Indonesia Bersama Indonesia Muroja Allahu Akbar Dan para pengurus Indonesia Muroja Insya Allah Antum semua Yang sudah hafiz Atau menjelang hafiz Sudah di jalan yang benar Jangan mengambil Jalan lain Wa la tatabi'us subul Antum sudah berada Di sirotol mustaqim Dan insya Allah Semua yang kalian Perjuangkan di Indonesia Muroja'ah Kalian akan Lihat Dan rasakan Sendiri nanti Utamanya di Surga Kelak Dan di dunia Insya Allah Juga kalian Sudah merasakannya Apalagi Kalau bisa Mendapatkan pasangan Yang hafiz Bersama hafiz Lahir lagi Generasi-generasi Hufat selanjutnya Maka Akan semakin Cerah masa depan Umat dan bangsa Bahkan dari Indonesia Yang jumlahnya Terbesar Boleh jadi Jumlah hufatnya Juga terbesar Yang akan Membawa umat Islam seluruh dunia Pada Kesejahteraannya Pada Kebahagiaannya Dan insya Allah Pada kemenangannya Amin Sedikit saja Innalillahi Ahlina Minannas Hum Ahlul Quran Ahlul Quran Ahlullah Wa khas Abah tadi Di belakang Ngomong Ingin Apa tadi Bersama para hufat Mendapatkan Rahmat dari Allah Pertolongan Pertolongan Dari Allah Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini saya kira Sebuah Ungkapan Yang bernilai Luar biasa Abah Jadi Abah sedang Bertawasul Sebetulnya tanpa Desa dari Dengan Wasilah yang Paling mulia Yaitu Al-Quran Dan Ahlul Quran Dari hadis Yang saya Bacakan Tadi Disebutkan Bahwa Allah Punya keluarga Dia Dari kalangan Manusia Saya itu Kalau mendengar Hadis Manlam Yah Tama Bi amril Muslimina Falisa Minhum Itu Rasanya Takut Sekali Kalau diusir Oleh Rasul Allah S.A.W. Diusir Oleh Rasul Dari bagian Umat Islam Kan hadisnya Bahwa Barang siapa Yang tidak Memperhatikan Urusan Umat Islam Maka Dia bukan Dari umat Islam Itu rasanya Takut banget Kalau diusir Dari grup Gak apa-apalah Gitu ya Dibully Di grup WA Gak apa-apalah Gitu Atau di Medsos Tapi Kalau diusir Oleh Rasul Allah S.A.W. Menjadi Bagian Dari umatnya Innalillah Kemana kita Akan bisa Bernaung lagi Sebab Rasulullah Adalah Jalan kita Satu-satunya Untuk bisa Berjumpa Dengan Allah S.W.T Jalan Satu-satunya Untuk bisa Memahami Al-Quran Lewat syafaatnya Tetapi Di hadis yang tadi Yang saya bacakan Tadi Innalillahi Ahlina Minannas Punya keluarga Dari kalangan manusia Allahu Akbar Menjadi Keluarganya Allah Menjadi Keluarganya Allah Itu seperti apa Ya Ahlul Quran Kalau Ustaz Teden Tadi menyebutnya Sahib Al-Quran Ya Salah satu Kriteria Ahlul Quran Adalah Sahib Al-Quran Orang yang hidupnya Bersahabat Sehari-harinya Bersama Al-Quran Minimal Dengan Meroja'ahnya Meroja'ah dari Yang paling Dia Bisa Meroja'ah Mereka adalah Keluarganya Allah Bayangkan Tadi ada Wali kota Bengkulu Beliau bilang Nanti Kalau Buat Meroja'ah Indonesia Di Bengkulu Semua Saya Siapkan Allahuakbar Itu Tanpa Ya Tanpa Proposal Tidak ada Proposal-proposalan Tadi beliau bilang Itu Baru Wali kota Atau menjadi Keluarga Wali kota Dimudahkan Seperti itu Bagaimana Kalau Kita Menjadi Bagian Daripada Keluarganya Raja Yang Paling Kahyak Di dunia Kira-kira Nyaman Nggak Hidup Kita Ya Secara Keduniaan Mungkin Kita Sejahtera Walau Tidak Boleh Dunia Sebagai Ukuran Tetapi Adalah Kemudahan Kemudahan Panitia Juga Agak Susah Kalau Kurang Dana Dan Biasanya Lagunya Ya Dana Ya Dana Dana Gitu Kan Karena Karena Kita Masih Di Dunia Tapi Kalau Kita Menjadi Keluarganya Raja Masya Allah Dijemput Pake Pesawat Bukan Helikopter Lagi Sudah Pesawat Pribadi Dia Yang jet Barangkali Yang super Mewah Makanannya Di Pesawatnya Dijemput Di Airport Mobilnya Lagi Kemudian Mewah Sampai Di Istananya Enak Jadi Keluarga Raja Enak Di Imigrasi Juga Fast Track Jemputannya Enggak Perlu Anti Di Imigrasinya Langsung Dipersilahkan Mampirnya Langsung Juga Di Ruang VIP Itu Kalau Keluarga Raja Bagaimana Kalau Keluarganya Maharaja Yang Merajai Semua Raja Bahkan Menguasai Kerajaan Semua Penguasa Dan Semua Raja Di Dunia Ini Dan Kita Menjadi Bagian Daripada Keluarganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Saya Kira Mudah-mudahan Para Hufazul Quran Dan Semua Yang Hadir Disini Terpilih Menjadi Keluarganya Allah Di Dunia Dan Menjadi Orang Istimewanya Allah Di Dunia Ini Amin Yarabal Ngomong-ngomong Kenapa Sehebat Itu Ya Kenapa Ahlul Quran Itu Allah Pilih Menjadi Keluarganya Kenapa Kira-kira Harusnya Nanyanya Sama Abah Ini Dan Kiai Dedin Pasti Bisa Menjawab Lebih Faseh Lagi Tapi Karena Saya Ditugaskan Ya Semampu Saya Karena Allah Sudah Memilih Kolbunya Untuk Ditempatkan Di Dalamnya Al-Quran Al-Kari Karena Allah Sudah Berikan Hidayah Sebelumnya Quran Agung Di Dalam Hatinya Sehingga Allah Tempatkan Hati Yang Agung Itu Kolbu Yang Agung Itu Al-Quran Al-Awin Di Dalam Kolbu Orang Itu Jadi Al-Quran Sudah Al-Quran Sudah Azim Di Dalam Kolbunya Dimasukkanlah Kedalam Kolbu Itu Al-Quran Al-Azim Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jawziya Berkata Kalau Ada Tempat Paling Suci Yang Pantas Untuk Allah Kunjungi Di Muka Bumi Bukan Kaabat Tetapi Kolbunya Hamba Allah Yang Sudah Siap Menerima Al-Quran Al-Quran Al-Karim Yang Al-Quran Sudah Agung Di Dalam Hatinya Yang Allah Kunjungi Dengan Asma'nya Yang Allah Masukkan Kedalamnya Hidayah Al-Quran 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 Maka Maka Siapa Bersabda Orang Orang Yang Yang Membekali Pejuang Maka Dianggap Sebagai Pejuang Bahkan Ungkapan Para Bahkan Tidak 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 Insya Allah, Anda-Anda satu hari pun akan menjadi yang terpilih menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Ya, para sahabat Nabi, kibaruhum wa sigaruhum, berjuang bagaimana caranya untuk menjadi bagian daripada keluarganya Allah di muka bumi ini. Maka ibu-ibu sekalian, Ustadz, saya pengen sekali masuk surga, katanya hadis Nabi SAW, kalau punya anak hafiz Quran itu ceritanya bukan lagi bakal masuk surga atau tidak masuk surga, enggak begitu. Kalau sudah punya anak hafiz Quran, insya Allah kemungkinan besarnya masuk surga tinggal milih di surga yang tingkat berapa. Tinggal milih muka mahkota di surga yang akan dipakaikan oleh anak penghafal Quran. Tapi sekarang anak saya sudah besar-besar, anak saya bukan hafiz dan hafizul. Gimana Ustadz? Supaya juga saya mendapatkan fasilitas itu. Saran saya, jadilah orang tua ideologis penghafal Al-Quran. Iya. Bagaimana caranya Ustadz? Jadi orang tua asuh, pesantren-pesantren tahfid. Walaupun mampunya hanya membiaya misalnya satu santri saja, insya Allah bapak ibu nanti dipilih oleh Allah bahwa kalau nanti anak ini menjadi hafiz atau menjadi hafizul, insya Allah anak ideologis. Walaupun dia sudah punya orang tua kandung, tetapi sebagai anak ideologis dia juga punya voucher. Konon, kalau syuhada itu vouchernya berapa? Kalau meninggal dunia, syuhada itu kan punya voucher. Nah kalau penghafal Quran punya voucher ke surga, paling tidak 10 tiket surga. Yang pertama kali dipilih tentu siapa oleh anak yang punya 10 tiket masuk surga ini? Ya pasti gurunya dulu lah. Oh enggak ya? Yang paling dekat. Yang paling dekat. Kepada si anak ini. Jadi ibu dan bapak misalnya yang membantu anak-anak hafiz Quran di pesantrennya kah? Atau kamu salahnya melanjutkan pendidikan dia kah? Atau memberikan fasilitas-fasilitas agar dia menghafal Quran kah? Apa saja yang membuat dia senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, maka bapak dan ibu mudah-mudahan termasuk yang diberikan voucher tiket masuk surga ini. Cukup Ustadz Eden biar gantian. Masya Allah. Aduh, gimana ya? Jadi saya suka mengagumi para hafiz Quran itu. Khususnya hafiz Quran yang sudah sepuh-sepuh. Yang sudah tua hafiz Quran itu. Tetapi beliau-beliau ini masih bisa menjaga Qurannya. Masih istiqamah dengan Al-Quran. Kemudian saya berpikir. Kiai tersebut yang hafiz Quran, apalagi ini Rasulullah ya. Apalagi ini Rasulullah. Mungkin ketika sang Kiai tersebut baca satu suruh Al-Ikhlas. Lalu saya juga sebagai penghapal Quran baca 30 juz. Maka rasanya masih banyakan Al-Ikhlas itu dibanding bacaan saya. Ini karena apa? Karena orang yang sudah istiqamah, bahkan saya yang sudah menghapal Quran ini masih perlu bersama dengan penghapal Al-Quran yang lain. Makanya saya mengajak para hafiz Al-Quran seluruh Indonesia ini untuk bareng-bareng berjamaah menjaga kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya bawa baca hadis sahih. Tadi tentang suruh Al-Ikhlas. Jadi jangan diremaikan Ustaz, saya sudah tua, saya enggak hafal, saya cuma hafal Al-Ikhlas. Baca aja Al-Ikhlas. Terus setiap hari. Bahkan kan hadis sahih menggambarkan barang siapa membaca Al-Ikhlas sepuluh kali, maka Allah siapkan rumah di surga. Banallahu baytan fil jannah. Sepuluh kali Al-Ikhlas. Jadi pulang dari sini yang hafalan cuma Al-Ikhlas. Tapi jangan dijadikan alasan, yaudahlah Al-Ikhlas aja gitu. Saya cuma ingin menggambarkan betapa dahsyatnya membaca Al-Ikhlas sepuluh kali. Saya baca itu kadang dari masjid ke rumah. Misalnya zikir-zikir di sholat sudah selesai nih. Nah, dari masjid ke rumah. Saya hanya dalam, ya mungkin sampai dua menit. Atau kadang-kadang enggak sampai satu menit. Al-Ikhlas sepuluh kali sudah selesai. Jadi sudah punya satu kapling di surga itu. Bagaimana kalau lima kali ke masjid itu? Sudah berapa kaplingnya di surga? Hanya dengan membaca surah. Al-Ikhlas bagaimana kalau ditambah yang lain? Masya Allah. Nanti kelihatannya nih, yang masuk surga itu pertama kali Ustaz Bahadar dulu. Lalu semua yang hadir di sini, yang hafiz Qur'annya, malah belakangan. Memastikan semuanya masuk. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan justru yang hafiz Qur'an ini justru tersafa'ati oleh keikhlasan-keikhlasan mereka. Amin. Karena tidak ada manusia yang paling hebat mengalahkan yang lain di mata Allah. Kita perlu berjamaah bersama-sama. Betul. Dan Abah nih, orang tua saya, jadi saya ini sebenarnya cucunya Abah. Makanya Abah bilang ke saya cucu, saya panggilnya kakek. meskipun masih sangat muda sekali, maksud wajahnya itu Masya Allah. Setidaknya sudah setua ini. Beliau ini banyak membawahi sekitar tiga jutaan santrinya suruh Indonesia. Sangat banyak sekali. Oleh karena itu Abah, mohon tausiahnya untuk kami ini, anak-anak Abah, cucu-cucu Abah, bagaimana kami ini bisa istiqamah bersama Al-Quran. Dan Al-Quran ini itu menjadi jalan selamat, kebahagiaan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Terlebih banyak lagi. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahtiar Nasir yang Abah cintai. Semoga Allah berkah kami ilmu Ustaz, usia Ustaz, keluarga Ustaz. sakinah mawadah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia dalam rangka liq-iqlai kalimat ilahi wabarakatuh. Kecunda dari Haji Deden, Abah bangga punya cucu yang luar biasa punya prestasi membangun Indonesia Uroja. Mudah-mudahan beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberkahkan ilmunya dan lebih lagi mampu merekrut seluruh para hafiz-hafizok dari Sabang sampai Merauke. Bahkan barangkali ini tidak ada di dunia. Nanti dari Masjid sampai Maghid InsyaAllah. InsyaAllah. Ada orang tua kita Bu yang bagus yang sengaja Abah undang untuk hadir di sini. Kalau boleh Buya duduk di sini. Buya di sini. Para hafiz-hafizok para alim ulama para asafidwal asafidjah yang Abah hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat Tidak ada kemuliaan mengalahkan kemuliaan Al-Qurta. Abah pernah membaca salah satu hadis yang mabhum habisnya Wallahu'aklam di muradi Fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ta'fadlillahi ala sa'iri khalku Kemuliaan kalamullah dibandingkan dengan alam-alam yang lain seperti kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan seluruh makhluknya sebagian pendapat bahwa kalamullah ini kalamun pagi kalam yang tidak bisa dipisahkan dengan zat yang mengalamkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kemuliaan kalamullah dengan kemuliaan Allah tidak bisa dipisahkan jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan maka bersentuhanlah dengan kalamun kolam yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hari kiamat menghancurkan segala alam jaga kaya ini ada satu yang tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipelihara dan dimuliakan itu yang namanya kolam karena kolam pernah diperintahkan Allah menulis Al-Quran ada satu laut satu lembaran panjang sejauh mata memandang yang disebut dengan lawful ma'bud dipelihara dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alam jagad kaya ini hancur tapi lawful ma'bud tidak akan pernah muncul kekal abadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kenapa karena di lawful ma'bud ada tulisan Al-Quran kemudian Malaikat Jibril alaihissalam kenapa menjadi Malaikat empunya para Malaikat raja daripada Malaikat sama sesungguhnya Malaikat Jibril dengan Malaikat Malaikat yang lain akan tetapi kenapa Malaikat Jibril menjadi jauh lebih mulia ketimbang Malaikat Malaikat yang lain karena Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kenapa bulan Romabon menjadi bulan terbaik dari bulan bulan yang lainnya dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya karena di bulan Romabon turun Al-Quran yang terakhir barangkali waktunya sudah terlalu mepes untuk dekat lagi kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul termulia dari Nabi Nabi dan Rasul yang pula diangkat menjadi Nabi diutus menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala 124 ribu dan Rasul maka yang menjadi penghulu Nabi menjadi penghulu Rasul adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jawabannya kenapa karena kepada beliau diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Abah ini sedih bukan seorang hafiz karena zaman dulu ketika Abah di pondok pesantren belum antusias masyarakat ini seperti sekarang untuk menjadi seorang hafiz akan tetapi menggali ilmu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di pondok pesantren dengan ilmunya para alim makanya Abah sedih ketinggalan karena saat ini kalau Abah mau menghapal seperti generasi muda kaya-kayanya masih jauh kecuali Abah ingin mencintai mereka-mereka yang hafiz mereka-mereka yang hafiz karena 14 setengah abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda yuhsyawul mar'u ma'aman ha'abba akan dikumpulkan seorang dengan seorang yang ia cintai kalau yang ia cintai ahli judi Allah kumpulkan dalam ajab api neraka kalau ia mencintai seorang alimahsyat ahli jina Allah akan kumpulkan dalam ajab api neraka kalau seorang yang mencintai hafiz hafiz Allah akan kumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin belajar untuk mencintai para hafiz dan hafiz sehingga Alhamdulillah Qadarullah Allah takdirkan Abah saat ini bersama-sama para hafiz dan hafiz harapan Abah tiada lain dan tiada bukan yang paling tahu dosa Abah adalah Abah sendiri yang paling tahu kesalahan Abah adalah kesalahan Abah sendiri bahkan sekali kesalahan dan dosa-dosa itu akan Allah ampuni dengan Abah mencintai kalian para hafiz dan hafiz mudah-mudahan ini menjadi pencarahan bukan buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian buat saya sendiri dan insya Allah ke-Ide-Den Abah akan senantiasa menampingi cucunda kapan saja dimana saja sebesar kemampuan waktu pikiran dan tenaga yang Abah miliki ingin Abah korbankan untuk kepentingan para hafiz dan para hafiz semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan amin ya Allah ya Rabbal Alamin Masya Allah sekali lagi semoga berikhlasan kita hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dihapus lagi amin tidak dihapus lagi sampai nanti kita bisa melihat pahalanya bersama-sama di surga Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah Ustaz Abah dan Buya jadi pada tanggal 25 Desember ini adalah Indonesia Moroja'ah punya program namanya Dawroh Indonesia Moroja'ah dan yang tahun ini angkatan yang ketiga akan dilaksanakan tempatnya di Bogor di Ciatus Bogor dan sekarang ini mohon kemudian juga sekaligus membuka acara Dawroh Indonesia Moroja'ah acaranya sampai tanggal 30 Desember ini sekitar 5 atau 6 hari dikarantinakan agar para Hafiz Al-Quran ini itu benar-benar teruji Moroja'ahnya teruji pemahamannya teruji keikhlasannya dilatih teruji pengamalannya di karantina dan Dawroh Indonesia Moroja'ah angkatan 3 ini mohon nanti didoakan juga semua ikut mendoakan karena tentu mendoakan mereka yang sedang siap disitu untuk dikarantina menjadi termasuk yang bersama mudah-mudahan saya pun berharap menjadi orang yang paling tidak kalau amal saya kurang bisa ikut nempel dengan kesolehan para Hafiz Al-Quran itu kemudian untuk ke depan pada hari ini pun juga pengukuhan pengurus Bogor Moroja'ah ya sudah ada ada ketuanya Ustadz Hulaifi Asli Bogor itu alumni dari program Tahadud Moroja'ah jadi Ustadz Hulaifi ini mana Ustadz Hulaifi oh iya Ustadz Hulaifi silahkan berhenti ini ini jamul layelnya paling sedikit satu malam satu jus dan itu dikarantina dengan program Tahadud Moroja'ah nanti yang akan memimpin Bogor Moroja'ah ya aslinya dari dari Ciomas aslinya ya dekat sini sebenarnya gak tau itu kabupaten apa kota ya kabupaten dan kota jadi dua-duanya perbatasan oleh karena itu kepada Ustadz kepada Abah dan kepada Buya kepada Ustadz Umar untuk sama-sama membuka daurah Indonesia Moroja'ah angkatan 3 sekaligus mengukuhkan pengurus Bogor Moroja'ah imam-imam masjid di sini pun juga tergabung dalam Indonesia Moroja'ah dan Bogor Moroja'ah Alhamdulillah dan setelah itu mohon Abah doa memimpin doa untuk keberkahan khususnya kita niatkan untuk Bogor ini agar hujannya itu hujan berkah seiring air mengalir hujan turun justru bersamaan dengan itu yang lebih besar adalah turun berkahnya Allah semua warga Bogor dan khusus lagi semua yang hadir di sini dan juga terima kasih kepada DKM Masjid Raya Bogor ini yang sudah memfasilitasi tempat ini Jazakumullah dan semua pengurus juga ada di sini Majlis Salim Al-Mawadda Majlis Salim yang memang tempatnya di sini salah satu majlis yang ada di Masjid Daya ini mereka menjadi panitia di sini dan mayoritas dari mereka jadi panitia juga punya hakwan Al-Quran diantaranya pernah setoran Al-Quran ke saya ada di situ Bu Aisyah pernah setoran Al-Quran ke saya sampai justru berapa waktu itu sampai satu justru kira-kira jadi emak-emaknya pada menghafal Al-Quran ikut kepanitiaan di sini oleh karena itu gimana teknis untuk para sunyia pembukaan daura Indonesia dan pengurus pengurus indonesia cukup tiga orang aja kalau pengurus indonesia bogor berwajah bisa ke depan kemudian dipersilahkan kemudian abah nanti langsung doa khutbul Al-Quran untuk keberkahan keselamatan khususnya di bogor karena kita sekarang bogor berwajah dan umum untuk Indonesia banyak sekali musibah-musibah yang menimpa mudah-mudahan dengan doa khutbul Al-Quran ini tadi kupon yang dibagikan itu ada 2 ribu kupon berarti ada 2 ribu juz tadi kebaca semua yang dibaca disini ada 2 ribu juz nah yang 2 ribu juz itu dibaca bersama-sama disini itu kita akan pertaruhkan kawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa kita semua baik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahummarhamna bilqur'an Allahummarhamna bilqur'an Allahummarhamna bilqur'an kita buka daurah Indonesia muraja'ah dan sekaligus peresmian pengurus Indonesia muraja'ah kabupaten kota kubor sekali lagi Allahummarhamna bilqur'an Allahummarhamna bilqur'an Allahummarhamna bilqur'an amin Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.